Itu anak ya Lesti, untung gak mati loh, sumpah Digibeng, di smackdown, dibanting begitu ih Gue gak tega, udah gue gak tega liat dia Udah gue gak tega liat anak-anak kecil yang meninggal di stadion Arema Aduh Lemes, gue tau gak Udah itu di tiktok banyak banget lagi yang ngedit-ngedit fotonya si Leslie Lesti, lebam-lebam gila ya pada Gue bingung pada bikin berita Cari duit, ngedit-ngedit begitu, apa sih manfaatnya Mending gue deh, ribut sama orang deh, ada yang diedit Ini banyak banget yang diedit, tiba-tiba Si Lesti sini nyala dilebamin Sini nyala dilebamin Ih orang gila ya, pada Ini netizen bener-bener deh Gue gak ngerti Anggapan Nikita Mirzani soal kasus KDRT menimpa Lesti Kejora, sudah beri peringatan ini Saat ini sedang heboh kasus KDRT yang menimpa pedangdut Lesti Kejora Berbeda dengan sebelumnya begini reaksi Nikita Mirzani saat diminta menanggapi kasus KDRT yang menimpa Lesti Kejora Padahal sebelumnya artis yang kerap disapa nyai ini getol menyindir Lesti Kejora dan Rizky Bilar di awal-awal pernikahan mereka Dilansir dari postingan di Instagram Story pada Jumat tanggal 30 September tahun 2022 Nikita Mirzani pasang selfie wajah terkejut saat dipancing netizen untuk menanggapi kasus KDRT yang dialami Lesti Kejora Mengingat dulu dia sempat dibully habis-habisan oleh Leslar, sebutan untuk fans Lesti dan Bilar Jangan panggil-panggil nama gue buat kasih tanggapan Lo netizen pada sarap, tulis Nikita Mirzani Dulu gue dibully sama fans-fansnya yang fanatik, terangnya Nikita Mirzani lantas menyindir fans fanatik itu yang kini berbalik menyerang sang aktor Sekarang fans-fansnya sendiri yang bully artis yang diagung-agungkan Emang enak, sok-sok, tukas Nikita Mirzani Dilansir dari TribunStyle.com, setahun lalu, Nikita Mirzani sempat menjadi sasaran fans Leslar Itu bermula saat Nikita Mirzani membahas soal wanita berhijab yang hamil duluan tapi mengaku-ngaku nikah siri Sepintas, pernyataan itu mirip dengan kejadian pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Beberapa waktu lalu, ia masih mau bicara saat ditanya soal ketidakhadirannya di pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar Ia rupanya tak bisa datang karena sedang sibuk syuting Aku diundang Aku lagi syuting waktu itu Aku bilang juga ke Rizky Bilar, ujar Nikita Mirzani Mantan istri di Polatif ini juga pernah beri nasihat menohok pada Rizky Bilar sebelum menikah dengan Lesti Kejora Diakui Nikita Mirzani, ia memberi tahu pada Rizky Bilar bahwa menikah tidak mudah Gua cuma bilang, Bilar, menikah itu bukan sesuatu yang mudah Ini menyatukan dua kepala menjadi satu, papar Nikita Mirzani Keburukan, kejelekan nanti akan terbuka seiring berjalannya waktu ketika kalian sudah tinggal sama-sama Nah itu yang harus dipertahankan, terang Nikita Mirzani Selain itu, Nikita Mirzani menyarankan untuk tidak menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan cara emosi Sebab, cara itu akan menjadikan rumah tangga tidak akan bertahan lama Kalau dua-duanya emosi nanti akan berujung kayak gue, jadinya perceraian Mending gak usah nanggepin kalau lagi emosi, lanjut Nikita Mirzani Jadi kalian, Lesti dan Bilar, harus sama-sama dewasa, diomongin baik-baik Kalau gua kan cerai karena gak mau ambil pusing, ternyata itu salah Harusnya gua nanya, bagaimana itu? Perempuan juga harus sabar, legowo, pungkas Nikita Mirzani Sementara itu, dilansir dari kompas.com Lesti kejora kini tengah dirawat di rumah sakit bunda, Menteng, Jakarta Pusat Lesti harus dirawat selama beberapa hari ke depan setelah menerima dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT Dari suaminya, Rizky Bilar Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin Usai memantau perkembangan kondisi kesehatan kliennya tersebut Sejak Jumat tanggal 30 September tahun 2022 sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Baru dapat kabar lagi, kemungkinan belum tentu besok pulang karena masih mau ada pemeriksaan lagi dari dokter lanjutan besok Kata Sandi Arifin saat ditemui di RS Bunda, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat Lesti akan diperiksa oleh dokter spesialis pada Sabtu tanggal 1 Oktober tahun 2022 Jadi masih ada pemeriksaan lagi dari dokter spesialis besok soalnya, lanjut Sandi Untuk itu, Sandi memastikan Lesti bakal dirawat selama 2 hingga 3 hari ke depan agar kondisinya benar-benar pulih Jadi memang 2 hingga 3 hari ke depan ini sampai hari Sabtu atau Minggu Kami masih mengupayakan Dede istirahat dulu, biar lebih tenang, ujar Sandi Sandi juga mengungkap bahwa kliennya itu belum bisa banyak bicara Ngobrol sama Dede belum bisa banyak karena dia masih harus banyak istirahat, tutur Sandi Sementara orang tua Lesti Kejora dipastikan hadir di rumah sakit untuk menjaga Lesti Ya ada, kalau aku lihat mereka sementara ini belum banyak bicara karena mungkin masih fokus untuk kesehatan Dede Jadi kami di dalam juga belum bicara banyak soal ini, kami fokus ke kesehatan Dede dulu, tutur Sandi Sandi menyebut pihaknya juga tengah mengupayakan komunikasi ke keluarga Lesti dan Bilar Proses hukum masih berjalan, nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian Mohon doanya, kami juga sedang fokus berkomunikasi ke keluarga Dede dan Bilar, lanjutnya Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan KDRT pada Rabu tanggal 28 September tahun 2022 Laporan Lesti terdaftar dengan nomor LPB 2348 IX 2022 Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya Atas perbuatannya, Bilar sementara dikenakan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT Intro Intro